selamat menikmati oke kita lanjut saja ke info intinya oke disini kita mendapatkan informasi dari media gpn.com ini penjelasan terbaru ke memfan rb soal V3K paru waktu honorer jangan menolak nah ini teman-teman yang belum diangkat jangan menolak katanya informasinya hari Rabu 2 Agustus 2022 jadi ini masih sangat-sangat baru pemerintah dan DPR RI sudah sepakat memberlakukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau V3K paru waktu dan penuh waktu nah disini dikatakan sudah sepakat rekenkannya antara pemerintah dan DPR itu tujuannya adalah dalam menyelesaikan masalah honorer sistem tersebut termasuk dalam RUU atau Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang rencananya akan disahkan bulan ini yaitu bulan Agustus menurut sistem deputi perencana Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Bapak Abbas Subakja P3K paru waktu dan penuh waktu ini menjadi solusi terbaik menyelesaikan masalah 2,3 juta honorer tapi meskipun di tahun 2023 2,3 juta ini tidak langsung diselesaikan tidak bisa langsung diselesaikan dari kebutuhan yang disediakan saja itu hanya 1,030,000 sekian dan usulan dari daerah itu tidak sampai 300,000 teman-teman ya jadi itu penyelesaiannya bertahap para honorer ini masih tetap bekerja di instansi di mana mereka berada pendapatannya tetap dan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK para honorer ini tidak akan dipecat tetapi dialihkan ke P3K paru waktu nah ini teman-teman yang akan dialihkan ke P3K paru waktu ini disampaikan Bapak Abbas Subakja dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta pada hari Selasa tanggal 1 Agustus dia mengatakan sistem paru waktu diberlakukan karena melihat kondisi P3K 2021-2022 yang sampai saat ini masih banyak yang belum diangkat secara resmi oleh pemerintah daerah belum secara resmi padahal mereka sudah melampaui nilai ambang batas yang telah ditetapkan alasannya Pemda tidak punya dana untuk membayar gaji P3K yang ada untuk meringankan bebang Pemda dan menyelamatkan honorer maka dibuatlah sistem paru waktu Pemda itu berat hati mengangkat P3K karena tidak mampu bayar kalau dibayar 1 juta per bulan sesuai standar gaji yang diterima honorernya pasti P3K proteskan nah ini teman-teman ya jadi itu akan dialihkan katanya ke P3K paru waktu nah kata Abah dengan P3K paru waktu maka Pemda bisa membayar gaji dengan nominal 1 juta karena pegawai itu tidak bekerja pool jadi ini sama halnya sebenarnya teman-teman ya ini cuma berganti nama saja dari honorer menjadi ASN P3K paru waktu gajinya sama teman-teman ya tapi ya itu lagi dia itu bukan lagi apa namanya apa namanya honorer ya bukan lagi honorer atau kontrak tapi mereka ASN tapi harapannya semoga saja meskipun seperti ini ini juga diberikan tunjangan teman-teman ya misalnya P3K paru waktu hanya bekerja 2-3 hari dalam sepekan sisa waktunya bisa mereka gunakan untuk mencari tambahan penghasilan di tempat lain nah itu teman-teman ya P3K paru waktu P3K paru waktu ini sifatnya hanya sementara loh ketika Pemda duitnya minim lebih lanjut dia mengatakan ketika Pemda sudah memiliki kelebihan anggaran maka P3K paru waktu diangkat menjadi P3K penuh waktu nah disini juga hal yang menarik sebenarnya teman-teman ya jadi ini kan P3K paru waktu bersifat sesaat atau sementara nah ketika Pemda katanya atau instansi tempat teman-teman bekerja memiliki anggaran lebih maka teman-teman itu langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu atau full time adapun honor bisa punya status sebagai SNP3K walaupun dengan pengaturan berbeda mereka tidak perlu lagi menunggu lama diangkat karena beban Pemda tidak bertambah nah seperti itu teman-teman ya tapi semoga saja sebenarnya ketika kita diangkat menjadi P3K paru waktu itu cuma berlangsung hanya misalnya cuma satu tahun saja teman-teman ya semoga di tahun kedua jadi SNP paru waktu itu langsung bisa diangkat menjadi penuh waktu atau full time yang pasti P3K paru waktu tidak berkepanjangan dan bisa berubah ke penuh waktu disesuaikan dengan kemampuan fiskal nah disini juga diberikan penjelasan bahwa yang pasti P3K paru waktu itu tidak berkepanjangan atau hanya sementara saja teman-teman ya mungkin karena banyaknya gelombang protes dari teman-teman yang sudah lama mengabdi namun belum diangkat sehingga muncul inisiatif dari pemerintah dan DPR untuk mengangkat honor menjadi paru waktu nah setelah itu nanti akan berubah menjadi penuh waktu atau full time dan pastinya bergaji sesuai dengan teman-teman kita yang sudah diangkat sebelumnya yaitu sesuai gaji golongan 9 teman-teman ya jadi ini adalah informasi terbaru terkait penyelesaian honorer menjadi ISN yang paru waktu itu akan langsung nanti jadi penuh waktu atau full time tapi kita tunggu informasi selanjutnya teman-teman ya terkait hal ini mungkin cukup sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati